Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan perbaikan beberapa ruangan kelas SDN 1 Petuk Ketimpun Palangkaraya yang rusak parah akan dilaksanakan tahun ini. Senin siang, Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengatakan agak lambatnya perbaikan beberapa ruangan kelas di SDN 1 Petuk Ketimpun karena belum adanya surat hibah dari pemilik tanah untuk pemerintah kota Palangkaraya. Setelah pemilik tanah mengeluarkan surat hibah tanahnya untuk SDN 1 Petuk Ketimpun, maka penganggaran untuk rehabilitasi sekolah tersebut bisa dilaksanakan. Untuk Ketimpun itu insya Allah tahun ini akan kita berikan bantuan dan karena untuk kemarin persyaratan surat penyurat tanah ini sudah mulai dapet diterangnya, kemarin itu kan menjadi problem kenapa seakan-akan sekolah itu kan terbang kalai. Nah itu dikarenakan di SDN 1 Petuk Ketimpun itu manakala kita akan memberikan bantuan apa namanya paket, bantuan untuk pack up, terkendala, administrasi, surat penyurat tanah. Belum clear and clear? Belum ya betul. Nah mudah-mudahan tahun ini sudah dapatkan titik cerah, kemarin dibantu oleh pihak kelurahan juga, hampir keluarga sudah bersedia menghibahkan tanahnya. Diberitakan sebelumnya, pemerintah kota Palangkaraya diminta turun tangan untuk memperbaiki beberapa ruangan kelas di sekolah dasar negeri 1 di Jalan Petuk Ketimpun, Palangkaraya yang rusak parah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.